Shalom selamat pagi, jauh di mata tetapi dekat di hati Biasanya ini dipakai untuk menyatakan perasaan cinta kepada seseorang Dan mungkin inilah yang terjadi atas sebuah pelayanan dari Paulus di Thessalonica Jemaat yang sungguh bersuka cita sekalipun pada waktu itu Paulus belum sempat mengunjungi jemaatnya di sana Dikatakan sebab siapakah pengharapan atau suka cita kami pada waktu kedatangannya kalau bukan kamu Saudara anda begitu berharga di mata Tuhan, kalau kehadiran anda saja begitu dinantikan oleh orang lain Bagaimana dengan Tuhan yang begitu menantikan kehadiran anda hari ini Datanglah padanya, nantikan dia dalam hidup kita dan percayalah bahwa anda berharga di mata Tuhan Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati